Mirsan, nampaknya Anies Baswedan saat ini telah hadir di posko pemenangan Anies Imin. Ini dia, nampak Anies dari kediamannya Lebak Bulus Jakarta telah sampai di Diponegoro 10 yang menjadi titik atau posko pemenangan pasangan 01. Rencananya memang, disini Amin akan nonton bersama, ya ini Anies Baswedan juga Cahimin akan menonton bersama proses quick count yang akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Inilah suasana terkini dari Diponegoro 10. Ini dia, tiba di Diponegoro 10. Anies Baswedan menyapa para simpatisan dan juga para rekan-rekan media. Di Diponegoro 10 yang menjadi posko pemenangan atau tempat nonton bareng quick count yang akan berlangsung pukul 3 sore nanti. Persiapan di Diponegoro 10 ini telah dimulai sejak pagi tadi, pemirsa, dan telah memang diramaikan oleh para simpatisan. Anies tadi disambut oleh Kapten Timnas dan juga simpatisan lain, para pendukung yang telah menantikan sejak pagi tadi. Ia bertolak menuju Diponegoro 10 dari kediamannya di Lebak Bulus kira-kira pukul 11.10 tadi, pemirsa. Pemirsa kita akan terkubung dengan Aswan Syadi yang saat ini berada di posko Anies Imin yang berada di Diponegoro 10.00. Aswan, silahkan. Pemirsa kita akan terkubung dengan Pemirsa dan Pemirsa. Santar nih kasihan. Beraman? Gimana? Gimana, gimana, gimana? Pemirsa kita akan terkubung dengan Pemirsa dan Pemirsa, Pemirsa. Dijalankan secara terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati, yang dikerjakan swadaya, swakarsa, dan puncaknya kemarin kita lihat pada saat kegiatan di JIS kemarin. Dan hari ini begitu juga, jadi kami merasa bahwa rakyat yang memiliki aspirasi perubahan, makin hari makin terbuka dalam mengungkapkan aspirasinya. Jadi mudah-mudahan ini penanda baik, seolah-olah hari ini saatnya perubahan. Saatnya perubahan. Panis ini kan sama Caimin kan optimis ya, masuk ke putaran kedua sebenarnya. Apa yang membuat Panis dengan Caimin itu begitu optimis? Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik, lapangan pekerjaan lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah. Lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, iklim demokrasi yang menghormati pilihan, iklim demokrasi yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang. Dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak. Alhamdulillah. Pak Timnas sendiri kan menyatakan bahwa target setidak-tidaknya pasangan nomor satu ini dapat 35 persen suara. Itu kalkulasinya bagaimana tuh Mas Ali? Ya supaya masuk putaran kedua kan harus 35. Satu putaran. Satu putaran. Apa kan memang kebatas dari daerah-daerah kunci yang coba dimaksimalkan? Insya Allah. Insya Allah. Kita tunggu nanti sesudah hasil penghitungan semua tuntas. Nanti dari situ kita lihat. Pak Anis, untuk realistis lumbung-lumbung suara yang butuh Pak Anis itu dimana saja mungkin? Sekarang udah tanggung. Tunggu aja nanti. Itu kalau dua bulan lalu tanya gitu. Tapi Pak Anis, Anda sudah berkampanye 75 hari ke berbagai kota di Indonesia. Sedikit pesan Pak buat masyarakat yang mungkin bisa jadi pendukung Bapak, bisa juga bukan pendukung Bapak. Apa pesan apa? Yang tadi datang ke TPS adalah rakyat yang memiliki hak suara. Mari kita hormati suara mereka. Cara menghormatinya adalah dengan menjaga apa adanya. Bila memang memilih paslon 1, jaga. Bila memilih paslon 2, dijaga. Bila memilih paslon 3, dijaga. Kenapa? Karena itu adalah aspirasi rakyat. Jadi, himbawan saya kepada semua. Ini sudah, teman-teman, yuk jagain terus TPS kita. Pak, kesiapan Pak kalau skenario ini kan antara satu putaran atau dua putaran, begitu nanti persiapannya siap, selalu siap sedia. Seperti apa skenario yang Bapak siapkan? Kita lihat semuanya. Dan kita hormati proses. Jangan mendahului, hargai aspirasi rakyat, jaga aspirasi rakyat, dan jaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat. Panis, kalau di live monitoring dalam kan suara AMI ini mendominasi di Pulau Sumatera, bagaimana yang dipatang apa-apa ini? Sekarang masih sementara gitu ya Pak suara? Begini, sesuatu yang masih sementara jangan dikomentarin dulu. Tunggu sampai menjelang final, ya kan? Kita tunggu sampai final. Jadi, bagi kami, yang penting suaranya utuh. Tadi pagi saya sampaikan, kita menginginkan pemilunya berjalan dengan jujur dan adil. Supaya masyarakatnya tenang, damai, teduh. Supaya terjadi itu. Tandingan sepak bola juga begitu. Kalau wasit adil, panitianya adil, ya hasilnya membuat suasana tenang, teduh. Cukup ya, teman-teman. Terima kasih. Masih jalan, kasih jalan. Masih jalan, kasih jalan. Masih jalan, kasih jalan. Kan belum ketemu sama bus ini Pak, mau tetap sama masangannya. Udah kabar-kabaran kah? Udah, kabar-kabarnya jalan terus. Oke, terima kasih banyak Pak Anies. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton